Waktu berlalu, dan tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi dengan gila-gilaan di belakang gunung, berhasil melangkah ke Alam Dewa Bintang II dengan bantuan kondensat ungu jiwa jernih dan cairan embun beku putih surgawi. Benar sekali, hanya dalam tujuh hari, Feng Wuchen telah menerobos. Kultivasinya yang menentang surga akan meninggalkan banyak penggarap di Alam Dewa dalam debu. Keseruan bertambahnya kekuatan bagaikan angin sepoi-sepoi dan gerimis yang menghangatkan hati. Bakat Chen benar-benar mengerikan. Meskipun dia adalah Dewa Bintang I yang menerobos ke Alam Dewa Bintang II, tujuh hari benar-benar menakutkan. Saya percaya bahwa dalam puluhan ribu tahun di Alam Dewa, tidak ada lebih dari lima hari. Jenius dengan bakat yang menakutkan, kata Tian Sa dengan hormat. Puluhan ribu tahun, Feng Wuchen tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, saya selalu ingin tahu tentang basis kultivasi Anda. Anda dapat masuk ke kediaman Dewa Alam Dewa Utama untuk mencuri panduan pengobatan penghancur jiwa tanpa memberi tahu siapapun. Jelas bahwa basis kultivasi Anda adalah TDK terduga. Tian Sa terdiam. Saya tidak akan memaksa Anda untuk menjawab. Saya akan mencari tahu di masa depan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan kondensat ungu roh jernih dan mengkonsumsinya untuk diolah. Kamu bilang tidak lebih dari lima. Sepertinya para jenius terbaik di Alam Dewa cukup menakutkan. Aku sangat menantikan untuk bersaing dengan mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Jalan yang harus ditempuh Tuan Muda Chen masih panjang, kata Tian Xia. Saat aku memurnikan harta karun spasial, aku tidak akan berada terlalu jauh. Aku ingin tahu apakah Su Feng telah membantuku menemukan batu roh spasial. Feng Wuchen menyeringai. Dia sangat menantikannya. Kemudian, dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Ras inferior di tanah terlupakan melahirkan seorang jenius yang mengerikan. Apakah Alam Dewa membuat keputusan yang salah saat itu? Atau apakah Feng Wuchen satu-satunya pengecualian? Setelah berinteraksi dengan ras jenius yang lebih rendah ini selama beberapa waktu, saya benar-benar terkesan. Jenius yang tak terhitung jumlahnya di Alam Dewa tidak dapat dibandingkan dengan ras jenius yang lebih rendah ini. Saya benar-benar dapat melihat bayangan Lord Soul Destroyer pada anak ini. Saya ingin tahu apakah itu benar. Sebuah ilusi. Tubuh jiwa Tian Xia muncul. Mata tuanya yang dalam bersinar dengan tampilan yang rumit. Tian Xia memandang Feng Wuchen dengan tatapan yang rumit. Dia berpikir dalam hati, siapa tahu, dia mungkin menjadi Lord Anihilator kedua dari tujuh alam dewa. Dalam benaktian Xia, sosok kultifator terkuat yang berdiri di puncak tujuh alam ilahi muncul. Dia adalah eksistensi yang dihormati dan disembak oleh semua penggarap di tujuh alam ilahi. Istana Awan Suci. Apa? Kamar dagang menolak menjual bubuk dewa misterius. Apa yang sedang terjadi? Di aula utama, penguasa Istana Awan Suci, Chuyun San, sangat marah ketika mengetahui bahwa kamar dagang alam dewa telah menolak menjual bubuk dewa misterius ke Istana Awan Suci. Saat kamar dagang menjual harta karun, saya belum pernah mendengar ada orang yang menolak menjualnya. Mengapa kamu tidak menjualnya kepada kami, Istana Awan Suci? Apakah Gong Jingyan mengincar Istana Awan Suci? Tuan muda, apa yang terjadi? Anda tidak mendapat masalah lagi, bukan? Zentian, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu mendapat masalah di kamar dagang? Chuyun San bertanya dengan suara yang dalam. Melihat Chuyun San marah, Chuyun San berkata dengan wajah tertekan, saya tidak mendapat masalah. Bahkan jika saya punya 10 ribu nyali, saya tidak akan berani mendapat masalah di kamar dagang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Terakhir kali, saya hanya menjual 10 botol. Kali ini, mereka bilang tidak akan menjualnya kepada saya. Saya bertanya alasannya, tetapi mereka tidak mau memberi tahu saya. Chu Zentian memutar otak tetapi masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gong Jingyan bertindak terlalu jauh, kata penatua agung Jiang Yuan Siu dengan muram. Huh, Zentian, segera ikut aku ke kamar dagang. Saya ingin tahu apa yang terjadi, kata Chuyun San dengan marah. Dia keluar dari aulah utama dengan kemarahan yang sangat besar. Kemudian, dia melayang ke langit dan terbang menuju kamar dagang dengan kecepatan penuh. Chu Zentian segera mengikuti di belakang. Pak tua, saya ingin melihat apa yang dikatakan Gong Jingyan. Jiang Yuan Siu berkata dengan marah dan kemudian terbang mengejarnya. Kamar dagang. Chuyun San, Chu Zentian, dan Jiang Yuan Siu menyerbu ke aulah kamar dagang dengan marah. Banyak petani mundur ke samping karena ketakutan. Gong Jingyan, keluar dari sini, bajingan tua. Chuyun San yang marah, yang baru saja memasuki aulah, langsung memarahi dengan marah. Semua orang di aulah ketakutan. Dalam sekejap mata, semua penggarap di aulah berlari keluar. Tidak ada yang berani tinggal, karena takut menyinggung istana awan suci. Para pelayan di kamar dagang, tidak ada yang berani menerimanya karena takut disakiti oleh Chuyun San. Ketua, Chuyun San, penguasa istana awan suci, telah datang ke kamar dagang. Dia sangat marah. Silakan pergi dan melihat-lihat. Bing Suang segera datang untuk melapor. Chuyun San, Su Feng sedikit mengernyit. Dia sudah menebak tujuan kunjungan Chuyun San. Bajingan tua ini mungkin ada di sini untuk membeli bubuk dewa misterius. Sepertinya dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Gong Jingyan keluar dari aulah utama dan tersenyum acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, Gong Jingyan dan Su Feng datang ke aulah kamar dagang. Gong Jingyan, jangan melangkah terlalu jauh. Siapapun dapat membeli bubuk dewa misterius, mengapa Anda tidak menjualnya ke istana awan suci? Apakah kamu menentang istana awan suci? Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan hari ini, jangan salahkan saya karena kejam. Chuyun San berteriak dengan marah pada Gong Jingyan. Mendengar ini, Gong Jingyan tersenyum dan berkata, Tuan Istana Awan Suci, mohon jangan marah. Kamar dagang tidak berniat menargetkan Istana Awan Suci. Huh, lalu kenapa kamu tidak menjualnya kepada kami? Jiang Yuan Siu bertanya dengan marah, wajah lamanya muram. Kamu harus bertanya pada Tuan Muda Istana Awan Suci, Chu Zhentian. Su Feng berkata tanpa ekspresi. Saya sudah bertanya kepada Zhentian tentang masalah ini. Dia tidak membuat masalah di kamar dagang. Kata Chuyun San dengan percaya diri. Rupanya, dia sangat mempercayai Chu Zhentian. Su Feng melanjutkan, Saya tidak mengatakan bahwa dia membuat masalah di kamar dagang. Saya rasa dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Lalu mengapa? Chuyun San bertanya dengan marah. Rupanya, dia tidak sabar. Gong Jingyan tersenyum dan berkata, Sejujurnya, ini tidak ada hubungannya dengan kamar dagang kita. Ini diputuskan oleh Tuan Feng, yang memurnikan bubuk dewa misterius. Penguasa Istana Awan Suci harus mengetahui bahwa bubuk dewa misterius tidak disempurnakan oleh kami. Tuan Feng, Chuyun San, Chu Zhentian, dan Jiang Yuan Siu semuanya bingung. Chuyentian buru-buru berkata, Saya tidak tahu apa-apa tentang Tuan Feng. Saya tidak memprovokasi dia, saya juga belum pernah melihatnya. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Su Feng bertanya dengan dingin. Bahkan jika Chuyun San ada di sini, dia tidak akan bersikap sopan. Tersinggung. Chuyentian sedikit mengernyit dan mencoba mengingatnya dengan cermat. Zhentian, apakah kamu menyinggung seseorang? Chuyun San bertanya dengan murung. Saya tidak menyinggung siapapun. Ada seseorang beberapa hari yang lalu, tetapi dia memprovokasi saya terlebih dahulu. Kami mengejarnya ke hutan di luar kota, tetapi dia menggunakan semacam teknik gerakan dan menghilang ke udara. Dia hanyalah seorang dewa, jenderal, jadi dia tidak mungkin menjadi Tuan Feng. Chuyentian buru-buru berkata. Su Feng berkata dengan dingin, Sayangnya, Tuan Feng adalah jenderal ilahi. Jika Anda tidak menyinggung Tuan Feng, bagaimana mungkin Tuan Feng menolak menjual bubuk dewa misterius ke istana awan suci? Orang itu adalah Tuan Feng. Chuyentian tercengang. Di mana Tuan Feng sekarang? Chuyentian bertanya. Di hutan bambu di belakang Inki Cloud City. Jawab Gong Jingyan. 1692. Di hutan bambu di belakang kota awan hitam. Gong Jingyan dan Su Feng datang bersama Chuyentian dan beberapa lainnya. Tuan Feng. Gong Jingyan dan Su Feng menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Hutan bambu sangat sepi, dikelilingi bebatuan berbentuk aneh, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tuan Feng ada di tempat seperti itu. Chuyentian tidak percaya. Gong Jingyan, apakah kamu bercanda? Tidak ada aura di hutan bambu ini, dari mana orang tersebut berasal? Chuyentian bertanya dengan suara yang dalam, matanya menyipit, dan cahaya dingin bersinar. Gong Jingyan tidak menjawab, tapi menunggu dengan sabar. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba sebuah bayangan muncul entah dari mana, seperti hantu. Tuan Feng. Gong Jingyan dan Su Feng menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya dengan acu tak acu, matanya yang tenang menyapu Chuyentian dan yang lainnya. Itu kamu. Melihat Feng Wuchen, Chuyentian terkejut, seperti disambar petir, dan menjadi kaku di tempat. Saya tidak bisa merasakan aura-orang ini sama sekali. Apa yang terjadi? Chuyentian mengerutkan kening dalam-dalam, hatinya terkejut. Jika bukan karena kemunculan Feng Wuchen, Chuyentian tidak akan pernah percaya bahwa ada seseorang di hutan bambu. Orang ini tidak sederhana. Jiang Yuan Siu mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wuchen melirik Chuyentian, dan sedikit mencibir, jadi itu kamu, kamu sepertinya mengingatku. Mendengar ini, wajah lama Chuyentian dan Jiang Yuan Siu benar-benar muram. Jelas, mereka menduga bahwa Chuyentian memang telah menyinggung Feng Wuchen. Melihat wajah suram keduanya, Gong Jingyan tersenyum tipis, Tuan Kuil Awan Suci, sekarang kamu harusnya tahu apa yang terjadi, kan? Penguasa Kuil Awan Suci dan Jiang Yuan Siu tidak bisa berkata-kata. Kamu, kamu adalah Tuan Feng. Chuyentian bertanya dengan ngeri dan kaget, memandang Feng Wuchen seolah-olah dia melihat hantu. Mengapa, tidak bisakah aku menjadi seperti itu? Feng Wuchen balik bertanya. Aku dot aku, Chuyentian kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasa telah mendapat masalah besar. Tuan Feng, penguasa Kuil Awan Suci dan yang lainnya ada di sini untuk mencari tahu mengapa Anda tidak menjual bubuk dewa misterius ke Kuil Awan Suci, kata Su Feng dengan hormat. Tuan Feng, anak saya memiliki mata tetapi gagal melihat dan telah menyinggung Anda. Saya berharap Tuan Feng bermurah hati dan memaafkan anak saya, kata Chuyentian dengan hormat. Tuan Feng, hari itu, saya tidak tahu siapa Anda, jadi, jadi, saya tidak melakukannya dengan sengaja, mohon maafkan saya, Tuan Feng. Chuyentian buru-buru berkata, bukan tidak mungkin mendapatkan bubuk dewa misterius. Jika Istana Awan Suci menginginkan bubuk dewa misterius, aku akan membayar 10 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi per botolnya. Hanya batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, kata Feng Wuchen sambil senyum tipis. Apa, 10 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk sebuah botol? Mata Jiang Yuan Siu hampir lepas dari rongganya. Feng Wuchen meminta harga selangit. Tuan Feng, kamu, kamu memanfaatkan situasi ini. Sebotol bubuk dewa misterius tidak sebanding dengan 10 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Chuyentian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Apakah menurutmu itu terlalu sedikit? Lalu 20. Sejujurnya, itu tidak layak, tapi saya harus memberitahu Anda bahwa di dunia roh bumi kecil, hanya kamar dagang yang menjualnya. Tentu saja, Anda bisa pergi ke dunia lain untuk membelinya, tapi saya tidak bisa menjaminnya, cibir Feng Wuchen. Anda, Chuyentian sangat marah, tapi dia tidak punya kata-kata untuk membantah. Tuan Feng, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Tuan Feng, bisakah Anda menjual bubuk dewa misterius ke istana awan suci dengan harga asli demi saya? Chuyentian bertanya dengan sopan. Mustahil. Feng Wuchen menolak tanpa ragu-ragu. Anda, Chuyentian sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Chuyentian tidak pernah berpikir bahwa ketika dia merendahkan dirinya untuk meminta maaf, Feng Wuchen tidak akan memberinya muka atau menganggapnya serius sama sekali. Tuan Feng, istana awan suci telah memberimu wajah. Jangan melangkah terlalu jauh. Jiang Yuan Siu berkata dengan marah. Dia tidak tahan lagi dan sepertinya dia akan menyerang. Jiang Yuan Siu, jaga kata-katamu. Su Feng berkata dengan dingin saat matanya yang dingin menyapu Jiang Yuan Siu. Gong Jingyan, yang berada di samping, sudah memancarkan aura tirani. Chuyentian, yang merasakannya, sedikit mengernyit. Dia tidak takut pada Gong Jingyan, yang hanyalah Raja Ilahi Bintang 5. Chuyentian takut dengan kamar dagang alam ilahi. Meskipun kota Inki Cloud adalah cabang kecil, Chuyentian tidak berani menyinggung perasaan mereka. Melihat Feng Wuchen, Chuyentian bertanya, Tuan Feng, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? 30. Feng Wuchen mencibir. Wajah tua Chuyentian benar-benar suram, hampir meneteskan air. Sikap arogan Feng Wuchen benar-benar membuat marah Chuyentian. Berani sekali kamu. Apa menurutmu kita harus mengolah bubuk dewa misterius? Chuyentian mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia sangat marah sampai organ dalamnya jatuh. Dia ingin memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Saya tidak perlu menjualnya kepada Anda. Feng Wuchen mengangkat bahu. Bajingan, Chuyentian tidak tahan dan hendak menyerang, tapi dia dihentikan oleh Chuyentian. Ayo pergi, kata Chuyentian dengan muram. Sebagai penguasa istana awan suci, bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Aku tidak akan mengantarmu keluar. Feng Wuchen mencibir. Huh. Chuyentian menatap Feng Wuchen dengan tajam dan berbalik untuk pergi. Anak nakal. Jangan menyesalinya. Jiang Yuan Siu berteriak dengan marah. Kamu sebaiknya berhati-hati. Ketika dia hendak pergi, Chuyentian berbisik kepada Feng Wuchen dengan tatapan mematikan di matanya yang menyipit. Feng Wuchen tersenyum menghina dan tidak mengambil hati. Tuan Feng, Chuyentian berbahaya dan licik. Kita harus berhati-hati. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk membunuhnya secara diam-diam? Su Feng bertanya. Jika kamu punya waktu, sebaiknya kamu berkultivasi. Dia hanya badut. Jangan khawatir tentang dia. Feng Wuchen tidak setuju. Ngomong-ngomong, Presiden Gong, hutan bambu ini sangat bagus. Sangat sepi. Bisakah Anda membantu saya membangun rumah bambu yang tenang lagi? Feng Wuchen memandang Gong Jingyan dan bertanya. Tentu saja, saya bisa membangunnya dalam dua jam. Gong Jingyan tersenyum tipis. Terima kasih. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Ramuan untuk memurnikan bubuk Dewa Misterius, bubuk pemusat jiwa, dan pil roh surgawi suanyang juga telah dikirim ke sini. Kalian berdua juga bisa datang ke sini untuk berkultivasi. Saya akan mengajari Anda resepnya. Terima kasih, Tuan Feng. Gong Jingyan dan Su Feng sangat bersemangat dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Di aula utama Istana Awan Suci, wajah Chu Yun San sangat ganas. Kulit dan dagingnya bergetar hebat saat aura pembunuh memenuhi seluruh aula. Bocah itu keterlaluan, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Jiang Yuan Siu berkata dengan marah seolah dia ingin memakan seseorang. Tiga puluh batu spiritual ilahi tertinggi, beraninya dia mengatakan itu. Kata tetua kedua dengan murung. Ayah, aku punya cara untuk menghadapi bocah itu. Chu Zhentian tiba-tiba berkata. Apa yang kamu punya? Chu Yun San memandang Chu Zhentian. Bubuk Dewa Misterius tidak bisa dimurnikan oleh sembarang alkemis. Ada banyak alkemis di dunia roh bumi. Kita bisa menyebarkan beritanya. Resep Bubuk Dewa Misterius jelas merupakan harta yang tak ternilai bagi para alkemis. Secara alami akan ada alkemis yang akan menangani bocah itu. Dunia roh bumi tidak kekurangan orang yang serakah. Chu Zhentian tertawa sinis. 1693. Di hutan bambu yang tenang, di rumah bambu yang indah. Feng Wuchen sedang memurnikan ramuan obat dan ramuan obat. Jika Gong Jingyan dan Su Feng ada di sini, mereka pasti akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Feng Wuchen tidak membutuhkan kuali untuk memurnikan ramuan obat dan ramuan. Kedua tangannya bekerja secara bersamaan. Dengan membalikkan telapak tangannya, ramuan obat dimurnikan dalam sekejap mata. Ramuan dan ramuan obat. Ramuan melalui pikiran. Setelah memasuki alam spiritual dewa, kekuatan jiwa Feng Wuchen meningkat beberapa kali lipat. Memurnikan ramuan obat dan ramuan dewa umum semudah membalik tangannya. Tidak ada perasaan lemah. Ramuan roh surga Suanyang sangat efektif. Satu ramuan seharusnya bisa dijual seharga 10 batu spiritual dewa tingkat tertinggi. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Chen, aku khawatir hanya Chen di dunia jiwa bumi yang dapat memurnikan ramuan roh surga Suanyang. Meskipun alkemis lain dapat menyempurnakan ramuan dewa umum yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, efeknya sangat buruk. Oleh karena itu, juallah ramuan roh surga Suanyang karena 10 batu spiritual dewa tingkat tertinggi terlalu sedikit. Tian Sha mengirimkan suaranya dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata, Meskipun begitu, kamu harus mempertimbangkan situasi di dunia jiwa bumi. Dunia dewa utama sangat besar dan dunia jiwa bumi adalah yang terkecil dan terlemah. Yang terkuat bahkan bukanlah dewa raja. 10 batu spiritual dewa tingkat tertinggi sudah sangat mahal bagi mereka. Jika Anda menjualnya dengan harga lebih tinggi, saya khawatir hanya keluarga yang kuat yang mampu membelinya. Terlebih lagi, itu akan meninggalkan reputasi yang buruk. Setelah berhenti memurnikan ramuan obat, Feng Wuchen melanjutkan, Yang saya minta saat ini adalah batu spiritual dewa tingkat tertinggi untuk budidaya. Saya hanya berharap bisa menjualnya dengan cepat. Tidak perlu menjualnya dengan harga tinggi. Selain itu, harga ramuan hanya selusin batu spiritual dewa tingkat tertinggi. Saya tidak ingin menjadi pedagang yang tidak bermoral. Chen benar, dunia jiwa bumi tidak besar dan tidak banyak batu spiritual dewa tingkat tinggi. Tian Sha mengirimkan suaranya. Jika ramuan roh surga suanyang ditempatkan di tempat lain, itu akan baik-baik saja. Sayangnya, ini adalah dunia jiwa bumi. Ini juga tempat yang kamu pilih. Feng Wuchen mengangkat bahunya. Tian Sha. Tuan Feng. Saat ini, Su Feng terbang dan membungku hormat. Apakah beritanya sudah tersebar? Feng Wuchen bertanya. Su Feng menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Tuan Feng, jangan khawatir. Orang rendahan ini sudah mengirim orang untuk menyebarkan berita. Dunia roh bumi tidak besar, saya yakin dalam tiga hari, berita itu akan menyebar ke seluruh dunia. Semua kekuatan besar dan keluarga di dunia roh bumi. Pil roh surga yang mendalam pasti akan laris manis. Dengan itu, Su Feng menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen dan berkata dengan hormat, Tuan Feng, ini adalah tanaman obat yang kami bawa kembali kali ini. Sangat bagus. Feng Wuchen menganggup puas. Kemudian, dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Su Feng dan berkata, Pil dan bubuk obat ada di dalamnya. Kalian putuskan bagaimana cara menjualnya. Jual secepat mungkin. Su Feng dengan hormat mengambil cincin penyimpanan itu dan tidak bisa tidak meliriknya. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Apa? Su Feng tiba-tiba gemetar dan hampir menjatuhkan cincin penyimpanannya. Bola matanya hampir rontok saat dia berseru, sebenarnya ada 500 Pil roh surga yang mendalam. Ini, ini semua disempurnakan olehmu, Tuan Feng. Ini. Ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan Pil roh surga yang mendalam dikirimkan secara pribadi oleh Su Feng, dan dikirimkan tiga hari yang lalu. Dengan kata lain, dalam tiga hari, Feng Wuchen telah menyempurnakan 500 Pil roh surga yang mendalam. Kecepatan pemurnian Pil yang mengerikan macam apa ini? Selain Pil, ada juga bubuk dewa misterius dalam jumlah besar. Kecepatan pemurnian yang mengerikan telah membuat Su Feng meragukan hidupnya. Dalam tiga hari, Tuan Feng memurnikan 500 Pil roh surga yang mendalam dan lebih dari 500 bubuk dewa misterius. Dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan seorang alkemis tingkat dewa-dewa tidak akan mampu melakukannya, kan? Jika Tuan Gong mengetahuinya, dia mungkin akan pingsan karena terkejut. Hati Su Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa bahwa meskipun dia memiliki 10 ribu kepala, dia tidak akan dapat membayangkannya. Tuan Feng, apakah ini semua disempurnakan olehmu? Su Feng bertanya dengan tidak percaya. Jika saya mau, saya bisa mengolah lebih banyak sampah ini. Feng Wuchen berkata dengan santai. Mendengar ini, Su Feng hampir mati lemas. Apakah ada berita tentang Void Spirit Stone dan materi yang saya minta untuk Anda temukan? Feng Wuchen bertanya. Menekan keterkejutan di hatinya, Su Feng buru-buru berkata, ada berita tentang Batu Roh Void. Itu akan dikirim kembali dari kamar dagang Star Spirit dalam 2 hari. Sedangkan untuk bahan pemurnian lainnya, kamar dagang kami memilikinya beberapa. Saya hampir selesai dengan persiapan saya. Saya hanya kehilangan sepotong batu mendalam sutra selatan. Dunia roh bumi tidak memilikinya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Tuan Feng, dunia roh bumi memang memilikinya. Tidak banyak ahli pemurnian di dunia roh bumi. Mereka memiliki batu mendalam sutra selatan, tetapi mereka tidak membutuhkannya. Saya telah memintanya, tetapi mereka tidak mau menjualnya. Itu karena batu mendalam sutra selatan terlalu langka. Su Feng tersenyum tak berdaya. Di mana itu? Feng Wuchen bertanya. Seratus bunga istana ilahi, kota bulan air. Su Feng menjawab dengan hormat. Saya akan pergi ke sana secara pribadi. Kata Feng Wuchen. Untuk menyempurnakan ruang budidaya, Feng Wuchen harus mendapatkan batu mendalam sutra selatan. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang bahan pemurnian di dunia dewa, batu mendalam sutra selatan adalah batu suci yang sangat kuat. Itu paling cocok untuk mendukung ruang budidaya. Tuan Feng, saya akan mengantarmu ke sana. Su Feng buru-buru berkata. Restoran In Cloud City. Bailin menemukan Muhonglian lagi, berharap Muhonglian dapat membantunya mengetahui identitas Feng Wuchen. Nonamu, jika Anda dapat membantu saya mengetahui identitas Feng Wuchen, istana ilahi yang tak tertandingi akan menghadiahi Anda dengan mahal. Ini adalah janji kepala istana. Bailin berkata dengan serius. Muhonglian tersenyum menawan dan berkata, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya, tapi mereka tidak bisa menemukan apapun tentang dia. Aku khawatir tak seorang pun di seluruh dunia roh bumi tahu asal-usulnya. Aku benar-benar ingin membantumu, tapi aku tak berdaya. Tidak ada seorang pun di dunia roh bumi yang tahu. Mungkinkah dia datang dari tempat lain? Bailin mengerutkan kening dan bertanya. Muhonglian mengangguk, seharusnya tidak salah. Orang ini jelas tidak sederhana. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bailin mengerutkan kening dalam-dalam. Jika mereka tidak dapat mengetahui identitas Feng Wuchen, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyelidikinya. Saya baru mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Bubuk dewa misterius yang populer di dunia roh bumi disempurnakan olehnya. Jika dia dapat memurnikan bubuk yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer, saya khawatir istana ilahi yang tak tertandingi tidak boleh menyinggung perasaannya. Kata Muhonglian. Apa? Bubuk Lord Soul Destroyer? Jadi kemungkinan besar dia adalah murid agung Lord Soul Destroyer. Mata Bailin tiba-tiba membelalak. Dia sangat ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung. Ya, saya tidak berani menyelidiki orang ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Muhonglian terkekeh lalu keluar dari loteng. Wajah Bailin dipenuhi kebingungan saat dia berdiri di atas angin. Lord Soul Destroyer adalah keberadaan yang menakutkan. Bahkan jika dia telah meninggal dunia, prestisinya masih membuat banyak ahli takut. Bahkan murid Lord Soul Destroyer adalah sosok terkenal di alam dewa. Sebuah hentakan kakinya bisa membuat ketujuh alam dewa bergetar. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi murid Lord Soul Destroyer. Jika Feng Wuchen benar-benar murid Lord Soul Destroyer, bukankah istana ilahi yang tak tertandingi akan selesai? Semakin Bailin memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan wajahnya sepucat kertas. 1694 Kabar baik, kabar baik. Ada kabar dari Ink Cloud City bahwa seorang alkemis bernama Lord Feng memiliki formula bubuk ramuan yang disempurnakan oleh Lord Soul Destroyer. Saya mendengar bahwa dia mencurinya. Ini sangat berharga. Penatua yang hebat. Kabar baik, ada seorang alkemis di kota awan tinta yang memiliki formula bubuk abadi misterius. Saya mendengar bahwa dia mencurinya. Formula bubuk abadi misterius, dan formula obat mujarab yang ampuh. Apakah kamu yakin dia mencurinya? Siapa yang berani mencuri formula bubuk ramuan yang dimurnikan oleh Lord Soul Destroyer? Jika kita bisa mendapatkan bubuk ramuan dan formula ramuan itu, istana surgawi kita pasti akan menjadi kekuatan paling kuat di sektor roh bumi. Kita bahkan bisa berdiri bahu-membahu dengan kekuatan besar lainnya di sektor roh bumi. Untuk sementara waktu, berita bahwa Feng Wuchen mencuri formula Lord Soul Destroyer menyebar ke seluruh sektor roh bumi. Semua kekuatan besar, keluarga, dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Pada saat yang sama, hal itu juga membangkitkan keserakahan banyak alkemis dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bisa mendapatkan harta yang begitu berharga, masa depan mereka pasti tidak terbatas. Istana Awan Suci Tuhan Istana, beritanya telah tersebar. Seorang murid memasuki aula utama dan melaporkan dengan hormat. Cu Yun San mencibir dan berkata, Bagus sekali, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bangga. Bahkan jika kamar dagang Anda melindungi Anda, saya tidak percaya Anda tidak akan keluar. Ayah, dia hanyalah jenderal ilahi yang tidak penting. Roh ilahi manapun dapat membunuhnya. Terakhir kali, jika dia tidak memiliki keterampilan gerakan ajaib, bagaimana dia bisa melarikan diri? Cu Zentian mencibir dengan puas, seolah rencananya telah berhasil. Gerakan tubuh ajaib, Cu Yun San sedikit mengernyit, dan keserakahan muncul di mata lamanya. Ia berkata, Jika kita bisa mendapatkan harta karunnya, Istana Awan Suci pasti akan melampaui Istana Awan Air. Ayah, maksudmu, kita harus melakukannya. Cu Zentian bereaksi dengan cepat. Tidak, anak itu dilindungi oleh kamar dagang. Jika kita melakukannya, kita pasti akan memprovokasi kamar dagang. Kita hanya perlu mengawasinya secara diam-diam. Tidak peduli siapa yang membunuhnya dan mengambil hartanya. Pada akhirnya akan jatuh ke dalam tangan kita. Cu Yun San mencibir. Cu Zentian sedikit mengernyit dan berkata, Ayah, anak itu misterius. Bagaimana jika dia tidak keluar? Pasti ada orang dari kamar dagang yang menjaga hutan bambu di belakang kota Awan Hitam. Gong Jingyan pasti akan mencurigai kita, kata Cu Yun San dengan suara rendah, tampak seperti rubah tua yang licik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cu Zentian bertanya dengan cemberut. Cu Yun San tersenyum dingin dan berkata, Bagaimana jika ada masalah dengan bubuk obatnya? Ada yang salah dengan obatnya. Saya mengerti sekarang. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mengawasinya. Cu Zentian awalnya tertegun, lalu dia tertawa gembira. Tidak perlu mengawasi anak itu. Kita akan memperingatkannya dan membuatnya curiga terhadap kita. Kita hanya perlu mengawasi pasukan utama. Kita tidak perlu memindahkan satu prajurit pun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Inginkan, kenapa tidak, kata Cu Yun San dengan suara rendah. Sudut mulutnya melengkung membentuk seringai mengejek. Cemerlang. Cu Zentian memuja ayahnya. Bocah nakal, karena kamu tidak memberiku wajah apapun, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Cu Yun San menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam di dalam hatinya. Tidak lama setelah berita itu menyebar, banyak kekuatan besar di dunia roh bumi telah mengirim orang ke kota Tinta Awan. Pertama, mereka ingin mencari tahu siapa Tuan Feng. Kedua, mereka ingin merebut formula tersebut. Harus dikatakan bahwa metode Cu Yun San sangat tercela dan tidak tahu malu. Kamar dagang alam ilahi. Kamar dagang saat ini sangat berbeda. Itu sangat ramai dan ramai. Tapi mereka di sini bukan untuk membeli sesuatu. Bubuk Dewa Misterius itu palsu. Anda akan membayar nyawa istri saya. Bayar nyawa istriku. Bajingan, saya menghabiskan empat batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk membeli Bubuk Dewa Misterius. Pada akhirnya, kultivasi anak saya menurun dan dia mendapat serangan balik. Dia masih tidak sadarkan diri sekarang. Jika kamar dagang tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan bertarung sampai mati. Itu benar. Ada yang salah dengan Bubuk Dewa Misterius. Jangan membelinya. Bubuk Dewa Misterius itu palsu. Ini jelas bukan Bubuk Dewa Misterius yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Saya membeli Bubuk Dewa Misterius dengan batu spiritual ilahi yang saya peroleh dengan susah payah. Saya menyimpannya selama beberapa hari sebelum saya bersedia mengeluarkannya untuk diolah. Pada akhirnya, ada masalah saat saya mulai berkultivasi. Saya hampir menjadi gila. Siapa yang memurnikan Bubuk Dewa Misterius? Bawa dia ke sini. Itu benar. Pergi dari sini. Kutukan di aula kamar dagang terus berlanjut, gelombang demi gelombang, melonjak seperti air pasang. Para penjaga kamar dagang sama sekali tidak bisa menekan para penggarap yang marah ini. Sebenarnya ada masalah dengan Bubuk Dewa Misterius. Tidak mungkin, kan? Saya baru saja membeli Bubuk Obat. Bubuk Dewa Misterius itu palsu. Saya tidak akan membelinya lagi. Segera kembalikan Batu Spiritual Ilahi. Itu benar. Kembalikan Batu Spiritual Ilahi kepada kami. Kami menolak Bubuk Dewa Misterius palsu. Untuk sesaat, banyak penggarap yang memiliki cukup uang untuk membeli Bubuk Dewa Misterius juga berteriak. Dapat dikatakan bahwa mereka menambahkan bahan bakar ke dalam api. Di aula utama istana kamar dagang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada masalah dengan Bubuk Dewa Misterius? Kata Gong Jingyan dengan alis terbakar. Saya tidak tahu apa masalahnya. Tidak ada masalah dengan Bubuk Dewa Misterius sebelumnya. Terlebih lagi, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi dengan ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan Bubuk Dewa Misterius. Jika hanya satu atau dua, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, banyak orang mengatakan bahwa ada masalah dengan Bubuk Dewa Misterius. Su Feng juga sangat cemas. Tuan Gong, ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka semua ingin bertemu Tuan Feng. Bing Suang bertanya dengan cemas, air mata hampir keluar dari matanya. Kami tidak yakin apakah ada masalah dengan Bubuk Dewa Misterius. Jika seseorang meninggal, kami tidak akan bisa menjelaskannya ke markas. Saya akan melapor ke Lord Feng sekarang. Su Feng buru-buru terbang ke hutan bambu di belakang gunung. Gong Jingyan dan ketiga tetua pergi ke Aola untuk menenangkan kerumunan yang marah. Semuanya diam, diam. Gong Jingyan mengulurkan tangan dan menekan, memberi isyarat agar kerumunan yang marah untuk tenang terlebih dahulu. Tuan Gong, siapa yang memurnikan Bubuk Dewa Misterius? Suruh dia keluar dari sini. Bubuk Dewa Misterius itu palsu. Seseorang menahan amarahnya dan berteriak, wajahnya memerah. Jika istriku meninggal, aku akan membunuhnya. Itu benar, Anda harus memberi kami penjelasan. Panggil alkemis yang menyempurnakan Bubuk Dewa Misterius. Itu benar, panggil dia keluar. Kompensasi kami atas kerugian kami. Semua orang berteriak dengan marah. Aola yang baru saja tenang meledak lagi. Melihat situasi yang tidak terkendali, Gong Jingyan merasa pusing. Kamar dagang belum pernah menghadapi situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Untuk sesaat, Gong Jingyan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di hutan bambu di belakang gunung, Su Feng memberitahu Feng Wuchen semua yang telah terjadi. Obat palsu. Siapa yang mengatakan begitu? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Banyak orang. Mereka semua ada di kamar dagang. Su Feng berkata dengan cemas. Tidak mungkin ada masalah dengan Bubuk Dewa Misterius. Itu bukan Bubuk Beracun. Lagi pula, mereka semua datang pada waktu yang sama. Jelas ada seseorang yang mengganggu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, wajahnya sangat dingin. Orang rendahan ini tahu bahwa ini bukan masalah Bubuk Dewa Misterius, tapi terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa Bubuk Dewa Misterius itu palsu. Sekarang kamar dagang berada dalam kekacauan. Tuan Feng, tolong pikirkan solusinya. Su Feng berkata dengan cemas. Pergi ke kamar dagang dan lihat. Saya ingin tahu siapa yang ikut campur. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 1695. Ola Awan Suci. Cu Zhentian bergegas ke Ola dengan penuh semangat. Melihat ekspresi bahagia Cu Zhentian, Cu Yunsan menebak satu atau dua hal. Katakan padaku, apa kabar baiknya? Cu Yunsan tersenyum tipis. Ayah, aku sangat mengagumimu sehingga aku bersujud di hadapanmu. Coba tebak bagaimana keadaan Kadin sekarang. Haha, Cu Zhentian tertawa gembira. Hehehe, pasti sangat meriah. Jiang Yuan Siu tertawa gembira. Bukan hanya ramai, tapi juga kacau. Haha, Cu Zhentian tertawa gembira seolah-olah dia telah disuntik dengan stimulan. Dia tidak bisa berhenti menari. Sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Belum terlambat untuk berbahagia ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Cu Yunsan tersenyum tipis, merasa sangat bahagia. Ayah, jangan khawatir. Orang-orang kami sudah menyamar. Siapapun yang memasuki kota Awan Tinta akan diawasi. Begitu anak itu muncul dan menjadi sasaran, orang-orang kami akan segera kembali untuk melapor. Cu Zhentian tersenyum senang. Yah, bagus sekali. Cu Yunsan menganggup puas. Kamar dagang sedang gempar, dan kutukan masih terus berlanjut. Tuan Feng ada di sini. Salah satu penjaga berteriak keras. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi, dan semua orang melihat ke pintu masuk aula. Feng Wuchen dan Su Feng masuk perlahan. Dia Tuan Feng. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Jadi dia Tuan Feng. Saya pernah melihatnya di kamar dagang. Seseorang tiba-tiba berteriak. Anak nakal. Jadi kaulah yang menjual obat palsu itu. Jika terjadi sesuatu pada istriku, aku akan membunuhmu meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Seorang pria berteriak pada Feng Wuchen. Dasar penjahat tak tahu malu. Anda menjual obat palsu kepada kami. Kompensasi kami atas kerugian kami. Itu benar. Kompensasi kami atas kerugian kami. Aula kamar dagang kembali gempar. Tuan Feng, apa? Apa yang harus kita lakukan? Melihat kemarahan semua orang, Su Feng menjadi lebih cemas dan panik. Tidak bisa tenang. Kamu bilang obatnya palsu kan? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi sambil menatap kerumunan. Begitu Feng Wuchen berbicara, Aula langsung menjadi sunyi. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, ada banyak orang yang pernah menggunakan bubuk dewa misterius sebelumnya. Apakah bubuk dewa misterius itu obat palsu atau bukan? Anda semua tahu betul di dalam hati Anda. Siapa bilang itu obat palsu? Majulah, Su Feng, catat semua nama mereka. Mulai sekarang, jangan jual setengah botol bubuk obat kepada mereka, termasuk pil yang akan kita jual, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, Tuan Feng, Su Feng menjawab dengan hormat. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, banyak orang di Aula terdiam. Anda, siapa namanya? Katakan padaku yang sebenarnya, Su Feng berteriak pada salah satu dari mereka. Sarang teman super. Dan kamu, Su Feng memandang orang lain. Si Hao Chi. Berengsek. Su Feng menuliskan nama-nama itu satu per satu, dan banyak pembudidaya di Aula terkejut. Mereka yang mengatakan ingin mengembalikan batu roh ilahi, kembalikan semuanya. Catat juga nama mereka. Di masa depan, saat Anda masih menjual bubuk obat kepada mereka, selidiki mereka. Tidak peduli kekuatan atau keluarga apa mereka, menolak untuk menjual bubuk obat kepada mereka di masa depan, lanjut Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng, melihat orang-orang ini terkejut, Su Feng menjadi lebih tenang. Kaulah yang mengatakan ingin mengembalikan batu roh ilahi, kan? Siapa namamu? Su Feng bertanya dengan dingin. Aprikot jiao. Dan kamu, Su Feng berteriak dengan dingin. Kuda bunga teng. Chi Goushi. Su Feng menuliskan nama sekelompok orang lainnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng, dia mengejutkan mereka hanya dengan beberapa kata. Gong Jingyan juga menghela nafas lega. Ini, para penggarap yang ingin mengembalikan batu roh ilahi tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu apakah bubuk dewa misterius itu asli atau palsu, jadi mereka mulai ragu. Jika itu nyata, sudah terlambat untuk menyesalinya. Kamu bilang ada sesuatu yang terjadi pada istrimu, kan? Bawa dia ke sini, aku akan menyelamatkannya. Saya mendengar bahwa basis budidaya putra seseorang turun dan mendapat serangan balasan. Bawa dia ke sini juga, saya akan membantunya memulihkan basis budidayanya, dan saya bahkan dapat membantunya meningkatkan basis budidayanya dengan bintang lain. Siapapun istrinya yang meninggal, bawalah jenazahnya ke sini juga. Aku akan menghidupkannya kembali. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang, termasuk Gong Jingyan dan Su Feng. Mereka semua tercengang. Menyelamatkan seseorang adalah satu hal, tetapi Feng Wuchen benar-benar dapat membantu orang lain meningkatkan basis kultivasi mereka. Meningkatkan basis kultivasi mereka adalah satu hal, tetapi yang lebih konyol lagi adalah Feng Wuchen dapat menghidupkan kembali orang mati. Kata-kata Feng Wuchen terlalu mengejutkan, dan semua orang tercengang. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bukankah istrimu dalam bahaya? Bukankah putra Anda mendapat serangan balik? Bukankah istrimu sudah meninggal? Apa? Anda tidak ingin menyelamatkannya lagi? Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama kalian semua. Jika Anda ingin menyelamatkan seseorang, jika Anda ingin menghidupkan kembali seseorang, cepatlah. Saya hanya memberi Anda waktu satu jam, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Jika kita mengetahui seseorang dengan sengaja menyebarkan rumor, kamar dagang pasti akan menghukum mereka dengan berat. Gong Jingyan berteriak dengan dingin. Aura yang melonjak meletus, sangat mengintimidasi semua orang di aula. Mereka yang ingin menyelamatkan seseorang, cepatlah. Mereka yang ingin menarik batu roh dewa, cepatlah juga. Saya tidak akan menunggu jika Anda terlambat, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Para pembudidaya yang terbangun meninggalkan aula satu demi satu. Dalam sekejap mata, semuanya menghilang. Namun, tidak ada yang menarik batu roh dewa. Mereka tidak berani berjudi. Mereka lebih memilih menderita kerugian daripada berjudi. Satu jam kemudian, tidak ada satupun petani yang pergi kembali. Benar saja, ada yang ikut campur. Feng Wuchen mendengus dengan nada menghina. Tuan Feng, apakah Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Su Feng bertanya dengan cemberut, kemarahan sudah melonjak di hatinya. Huh, beraninya kamu datang ke kamar dagang untuk menimbulkan masalah. Ini akan merusak alam ilahi kamar dagang. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Gong Jingyan berkata dengan dingin. Dia juga sangat marah dan ingin menelan dalam hidup-hidup. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan buang waktu. Cepat atau lambat dia akan menunjukkan ekornya. Kalau begitu, belum terlambat untuk menghadapinya. Tuan Feng, mungkinkah ini ulah istana awan suci? Gong Jingyan menebak. Bagaimanapun, Feng Wuchen baru saja menaruh dendam pada istana awan suci. Sulit untuk mengatakannya. Feng Wuchen mengangkat bahu. Mungkin itu. Selain mereka, saya tidak percaya ada orang lain yang berani merajalela. Su Feng mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Bagaimana dengan bubuk dewa misterius? Setelah kejadian ini pasti akan terkena dampaknya. Gong Jingyan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, siapapun yang menggunakan bubuk dewa misterius akan mengetahuinya. Namun, kami tidak bisa menjualnya kepada orang yang namanya tercatat, termasuk keluarga dan kekuatan di belakang mereka. Saya ingin mereka membayar harganya. Feng Wuchen tersenyum dingin, cahaya dingin yang menakutkan muncul di matanya. Presiden Gong, ramuan itu akan terjual dalam tiga hari. Mereka yang ada dalam daftar tidak akan bisa membelinya. Kata Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng. Gong Jingyan berkata dengan hormat. Melihat Su Feng, Feng Wuchen berkata, bawa saya ke kuil seratus bunga. Ya, Tuan Feng. Su Feng menjawab dengan hormat dan segera membawa Feng Wuchen ke kuil seratus bunga. Feng Wuchen sangat membutuhkan ruang budidaya sekarang. Dia harus mendapatkan biji sutra selatan. 1696. Master Sekte, kami telah memastikan identitas Tuan Feng, tetapi saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkan rumusnya. Tuan Gong dan Tuan Ketua Keduanya adalah ahli Raja Dewa, kami tidak dapat mengalahkan mereka. Hallmaster, kami telah mengkonfirmasi orang yang memurnikan bubuk Dewa Misterius, tetapi dia mendapat perlindungan dari kamar dagang. Tuan Istana, kita telah menemukan alkemis yang menyempurnakan bubuk Dewa Misterius. Dia ada di kamar dagang, kapan kita akan bergerak? Banyak murid batas roh bumi telah memastikan bahwa Feng Wuchen lah yang memurnikan bubuk Dewa Misterius. Tujuan mereka sederhana, untuk merebut formula Feng Wuchen. Mereka yakin akan segera menyerang Feng Wuchen. Kuil seratus bunga. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk tanpa izin ke kuil seratus bunga, siapa kamu? Seorang murid perempuan berteriak dengan dingin. Saya ketua kamar dagang, Su Feng. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu untuk bertemu dengan guru kuil seratus bunga, kata Su Feng dengan sopan. Murid perempuan cantik itu mendengar dan segera berkata dengan hormat, jadi, Tuan Ketua, silakan masuk. Su Feng adalah seorang alkemis tingkat dewa dan memiliki reputasi di batas roh bumi. Para murid kuil seratus bunga tentu saja tidak berani untuk tidak menghormatinya. Terima kasih banyak, Su Feng mengucapkan terima kasih dengan sopan. Di bawah pimpinan murid perempuan, Feng Wuchen dan Su Feng memasuki istana utama di bawah tatapan penasaran para murid kuil seratus bunga. Mengapa ketua kamar dagang ada di sini lagi? Dia bahkan membawa seorang pria tampan bersamanya. Banyak mata murid perempuan yang dipenuhi kekaguman. Mereka tidak menginginkan apapun selain melemparkan diri ke arahnya. Kuil seratus bunga hanya menerima murid perempuan. Meski tidak besar, ia masih dianggap sebagai penguasa di batas roh bumi. Penguasa kuil seratus bunga adalah seorang alkemis dan pandai besi tingkat dewa. Karena identitas ini, berbagai kekuatan dan keluarga tidak berani memprovokasi dia. Salam kepada penguasa kuil seratus bunga, tiga tetua. Di istana utama, Feng Wuchen dan Su Feng menangkupkan tangan mereka dengan sopan. Di kursi utama istana utama yang megah, seorang wanita yang sangat cantik duduk dengan anggun. Kulitnya seperti batu giyok dan fitur halusnya sempurna. Orang ini adalah kepala balai istana seratus bunga ilahi, Jiru Yue, Raja Ilahi Bintang 5. Sebelum Su Feng dapat berbicara, Jiru Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, Alkemis Su, master balai ini telah mengatakan bahwa batu mendalam sutra selatan tidak untuk dijual. Menyerah saja. Dia sudah menebak niat Su Feng. Aku ingin tahu kondisi apa yang dimiliki nyonya istana centaur ya. Feng Wuchen bertanya langsung. Jiru Yue sedikit mengernyit saat mata indahnya menyapu ke arah Feng Wuchen. Tuan Istana Centaur ya, ini adalah alkemis tingkat dewa, Lord Feng yang menyempurnakan bubuk dewa misterius. Su Feng buru-buru memperkenalkan. Oh, mata indah Jiru Yue berbinar. Dia memandang Feng Wuchen dan berkata dengan heran, Jadi, kaulah yang memurnikan bubuk dewa misterius, Tuan Feng. Tepat, Feng Wuchen sedikit mengangguk. Kamu ingin batu hitam sutra selatan? Jiru Yue bertanya. Feng Wuchen mengangguk lagi dan bertanya, Saya ingin tahu apa yang membuat nyonya istana centaur ya bersedia menjual batu hitam sutra selatan. Batu hitam sutra selatan tidak untuk dijual. Maafkan aku. Jiru Yue menggelengkan kepalanya lagi dan menolak. Nyonya Istana Centaur ya, Kamu menyimpan batu hitam sutra selatan karena kamu ingin menyempurnakan peralatan abadi. Jika nyonya Istana Centaur ya bersedia, Aku bisa menggunakan peralatan abadi untuk menukarnya denganmu. Batu hitam sutra selatan dengan dua peralatan abadi. Feng Wuchen berkata dengan lemah. Saat dia berbicara, Lebih dari sepuluh peralatan abadi muncul di tangannya. Ada pedang, Tombak, Pedang, Tongkat, Perlengkapan perang, Liontin Gyok, Dan sebagainya. Peralatan abadi, Tuan Feng sebenarnya memiliki begitu banyak peralatan abadi. Mata Su Feng hampir jatuh. Jiru Yue dan ketiga tetua juga terkejut. Sulit dipercaya bahwa seorang alkemis tingkat dewa bisa mengeluarkan begitu banyak peralatan abadi. Namun, Mereka tidak mengetahui bahwa Feng Wuchen naik dari alam surga. Peralatan abadi tidak berharga bagi Feng Wuchen. Apakah kamu menyempurnakan peralatan abadi ini? Jiru Yue bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Ini adalah rampasan perangku. Aku tidak memurnikannya. Awalnya aku berencana menjualnya di kamar dagang, Tapi sekarang aku menjual pil. Aku akan menjual peralatan abadi di kamar dagang. Masa depan. Menjual peralatan abadi. Ekspresi Su Feng berubah lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Nyonya Istana Centoria, Anda dapat memilih peralatan abadi apapun. Nyonya Istana, Ada baiknya menukar satu batu hitam sutra selatan dengan dua peralatan abadi. Seorang penatua berkata dengan penuh semangat. Mata Grand Elder berbinar dan bertanya, Kamu benar-benar menggunakan dua peralatan abadi untuk ditukar dengan batu hitam sutra selatan. Anda tidak akan menyesalinya. Batu hitam sutra selatan sangat penting bagiku. Kuharap Nyonya Istana Centoria bisa berpisah dengannya. Kata Feng Wuchen. Kamu menginginkan batu hitam sutra selatan untuk apa? Jiru Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Memperbaiki? Jawab Feng Wuchen lemah. Kamu seorang pemurni senjata. Bukankah kamu seorang pemurni senjata? Ekspresi Jiru Yue berubah dan memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Astaga, Tuan Feng juga seorang pemurni senjata. Tiga kali lipat, tiga pemurni senjata. Di seluruh alam ilahi, tidak banyak penyuling tiga senjata, bukan? Su Feng sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ketika Feng Wuchen mengungkapkan bahwa dia adalah master prasasti untuk pertama kalinya, Su Feng dan yang lainnya sangat terkejut. Tapi sekarang, Feng Wuchen benar-benar mampu menyempurnakan senjata. Jantung Su Feng hampir melonjak keluar dari dadanya. Saya seorang pemurni senjata dan juga pemurni senjata. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penyuling senjata ganda, Jiru Yue dan ketiga tetua berseru pada saat bersamaan. Mereka tercengang. Menekan keterkejutan di hatinya, Jiru Yue bertanya, berapa harga peralatan abadimu? Saya tidak tahu harga peralatan abadi, tapi Su Feng harusnya tahu. Feng Wuchen memandang Su Feng. Su Feng berkata dengan hormat, Tuan Feng, beberapa tahun yang lalu, kamar dagang menjual peralatan abadi tingkat rendah seharga 30 ribu batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Jika master istana 100 bunga menginginkannya, 20 ribu batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk satu buah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan langsung menurunkan harganya 10 ribu. 20 ribu, Tuan Feng, bukankah ini terlalu murah? Ini semua adalah peralatan abadi, dan bahkan ada peralatan abadi kelas menengah. Su Feng membuka matanya lebar-lebar lagi, dan jantungnya berdarah. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Alasan mengapa harganya sangat murah tentu saja karena batu hitam sutra selatan. Jika Tuan Istana 100 bunga bersedia menukarnya, saya juga akan memberi Anda sebotol bubuk kondensasi jiwa untuk membantu Tuan Istana 100 bunga meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Feng Wuchen menambahkan. Apa, meningkatkan kekuatan jiwa? Jiru Yue tidak bisa duduk diam lagi, dia tiba-tiba berdiri, jelas sangat terkejut. Tuan Istana 100 bunga, bubuk kondensasi jiwa adalah bubuk yang baru saja disempurnakan oleh Tuan Feng. Ini dapat membantu para alkemis meningkatkan kekuatan jiwa mereka, dan efeknya sangat kuat. Bahkan mungkin membantu Tuan Istana 100 bunga menjadi alkemis Raja Ilahi. Su Feng berkata sambil tersenyum. Ketika dia menyebutkan bubuk kondensasi jiwa, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebenarnya ada bubuk yang sangat kuat. Hati ketiga tetua itu dilanda gelombang mengerikan. Peningkatan kekuatan jiwa seorang alkemis lebih sulit daripada budidaya. Tidak ada ramuan atau bubuk yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa di seluruh dunia roh bumi. Terlihat betapa kuatnya sol kondensi powder. Tuan Istana, tidak bagus. Liu Wuhan ada di sini lagi. Tepat ketika Jiru Yue dan yang lainnya terkejut, seorang murid bergegas ke Allah utama untuk melapor dengan panik. Niat membunuh yang kuat, Raja Ilahi Bintang 6, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Jiru Yue, lepaskan Jiru Yan, atau aku akan menghancurkan Istana 100 bungamu hari ini. Suara dingin bergema di Istana 100 bunga. Niat membunuh dingin yang menggigit membuat semua murid ketakutan. 1697 Liu Wuhan Ekspresi Su Feng sedikit berubah saat sedikit ketakutan muncul di matanya. Kamu kenal dia, Feng Wuchen memandang Su Feng dan bertanya. Su Feng menganggup dan berkata dengan hormat, Tuan Feng, orang ini adalah salah satu jenius terbaik di dunia roh bumi. Dia sangat kuat dan namanya dikenal di seluruh dunia roh bumi. Setiap kekuatan besar takut padanya. Dari kekuatan mana dia berasal? Feng Wuchen bertanya. Tidak ada sekte. Su Feng menjawab dengan hormat. Tuan Feng, izinkan ketua balai ini menangani beberapa masalah terlebih dahulu. Kita akan membahasnya nanti. Jiru Yue berkata saat sosoknya keluar dari aula. Desir, desir, desir. Ketiga tetua itu muncul satu demi satu. Jelas sekali, mereka semua berada di alam Raja Dewa. Ayo keluar dan lihat. Feng Wuchen mengikuti mereka keluar aula. Di alun-alun Istana 100 bunga ilahi, seorang pria tampan berbaju brokat hitam memegang pedang abadi yang memancarkan sedikit rasa dingin. Aura keagungannya membuat orang gemetar ketakutan. Jiru Yan melanggar ajaran leluhur Istana 100 bunga ilahi. Guru balai ini menghukumnya menghadap tembok selama tiga tahun karena dia adalah saudara perempuanku. Jika bukan karena kamu, mengapa Jiru Yan melanggar ajaran leluhur? Jiru Yan berkata dengan dingin. Ajaran leluhur Istana 100 bunga ilahi melarang murid-murid Istana 100 bunga ilahi untuk menikah dan bergaul dengan laki-laki. Ajaran omong kosong apa, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu bahwa Jiru Yan adalah wanitaku dan dia telah meninggalkan Istana 100 bunga ilahi. Jika bukan karena kamu adalah saudara perempuannya, aku akan membunuh kamu sudah lama sekali. Liu Wu Hen berkata dengan kasar dan galak, tidak menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Liu Wu Hen, jangan terlalu sombong. Tetua Agung menegur dengan marah. Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak saat Jiru Yue berkata dengan dingin. Liu Wu Hen, apa menurutmu Istana 100 bunga ilahi takut padamu? Hallmaster ini juga ingin membunuhmu. Dengan cara ini, aku bisa menghentikan pikiran Jiru Yan. Kalau begitu ayo. Liu Wu Hen berteriak dengan marah, dan energi tirani yang tak tertandingi menyebar di sepanjang alun-alun, menakuti banyak murid perempuan hingga mundur karena ketakutan. Aura orang ini sangat kuat. Dia tidak sederhana. Saya tidak menyangka dunia roh bumi memiliki kejeniusan seperti itu. Feng Wu Chen berseru sambil mengamati Liu Wu Hen. Jiru Yue dan ketiga tetua bergandengan tangan dan mengeluarkan senjata mereka. Tanpa ragu, mereka melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Pertempuran akan segera dimulai. Ding-ding-ding. Liu Wu Hen bertarung satu lawan empat, dari alun-alun sampai ke langit. Senjata ilahi berbenturan tanpa henti, lampu pedang berkedip, percikan api beterbangan ke segala arah, dan riak energi yang kuat bergulung tanpa henti. Kekuatan bertarung Liu Wu Hen sangat kejam. Saya khawatir Jiru Yue dan tiga lainnya tidak akan mampu mengalahkan Liu Wu Hen. Melihat pertempuran di langit, Feng Wu Chen mengerutkan kening. Liu Wuya memiliki senjata abadi, dan kecakapan bertarungnya dapat menghancurkan Jiru Yue dan tiga lainnya. Terlebih lagi, Liu Wu Hen kejam dan tanpa ampun. Dia jelas bukan seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Su Feng menggelengkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Liu Wu Hen. Benar saja, dalam waktu kurang dari lima menit, ketiga tetua itu terluka para oleh Liu Wu Hen dan jatuh dari langit. Bahkan Jiru Yue tidak mampu menahan kekuatan pedang Liu Wu Hen dan langsung terlempar. Tuan Balai. Lebih tua. Para murid dari istana seratus bunga ilahi panik dan khawatir, dan air mata mengalir di wajah mereka. Suara mendesing. Bang. Engah. Liu Wu Hen bergegas seperti kilat dan menghunus pedangnya. Dengan memutar pergelangan tangannya, ujung pedang berubah menjadi bagian belakang pedang dan langsung mengenai perut Jiru Yue. Di bawah pukulan berat lainnya, Jiru Yue memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali, Liu Wu Hen tidak berani membunuhnya. Bang. Kaki Liu Wu Hen menghantam dari atas, dan dengan keras, Jiru Yue yang terluka jatuh ke kotak di bawah. Tuan Balai. Para murid berteriak ketakutan. Suara mendesing. Liu Wu Hen muncul dalam sekejap dan mengarahkan pedang abadinya ke Jiru Yue yang terluka. Pedang ki yang dingin membuat hati orang-orang bergetar. Lepaskan Jiru Yan. Kalau tidak, aku akan membunuh Holmastermu. Liu Wu Hen berkata dengan dingin. Dengan memutar pergelangan tangannya, cahaya pedang menyala. Berhenti. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Sang Tetua Agung berteriak dengan cemas. Aku tidak bisa melepaskannya. Jiru Yue berteriak dengan marah. Liu Wu Hen, bunuh aku jika kamu berani. Huff. Anda benar-benar berpikir saya tidak berani. Liu Wu Yan menyipitkan matanya dan aura pembunuh melonjak. Dengan kekuatanmu, membunuh mereka semudah membalik tanganmu. Awalnya aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu, tetapi Tuan Istana Seratus Bunga memiliki sesuatu yang aku inginkan. Jika kamu mengancam akan melepaskan Liu Ru Yan, aku akan melakukannya. Takut Tuan Istana Seratus Bunga tidak akan memberikan apa yang kuinginkan, Feng Wu Chen tiba-tiba berkata dan berjalan menuruni tangga batu biru selangkah demi selangkah. Siapa kamu? Liu Wu Hen menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Ketika dia melihat Su Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kepala Alkemis. Melihat Kepala Alkemis kamar dagang mengikuti di belakang Feng Wu Chen, Liu Wu Hen semakin mengerutkan kening. Saya Feng Wu Chen, kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, jika tebakanku benar, kamu seharusnya adalah Tuan Feng, orang yang memurnikan bubuk dewa misterius. Bukan. Liu Wu Hen menatap Feng Wu Chen dan berkata. Iya. Feng Wu Chen menganggup dan berkata dengan tenang, jadi, saya harap Anda bisa memberi saya muka dan pergi. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Liu Wu Hen bertanya dengan dingin. Sebelum suara Liu Wu Hen menghilang, Feng Wu Chen telah menancapkan pedang abadi di leher Liu Wu Hen. Kecepatannya sangat menakutkan dan sunyi. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Apa? Wajah Liu Wu Hen berubah drastis, dan hatinya bergetar, kecepatan yang sangat mengerikan, tidak ada fluktuasi di udara. Orang ini sebenarnya memiliki kultivasi yang tak terduga. Bagaimana ini mungkin? Jiru Yue dan ketiga tetua tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Feng Wu Chen muncul di depan Liu Wu Hen. Jelas sekali bahwa itu adalah teleportasi. Jika Anda mengatakan tidak, saya tidak keberatan membiarkan dunia roh bumi kehilangan seorang jenius terbaik. Dengan cara ini, Anda tidak akan pernah bisa melihat Jiru Yan lagi, kata Feng Wu Chen dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Anda, Liu Wu Hen sangat marah, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Tuan Feng, bunuh dia, dan aku akan segera memberimu batu mendalam sutra selatan. Jiru Yue dengan cepat berkata. Tuan Istana Seratus Bunga, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan Anda. Saya hanya ingin batu mendalam sutra selatan. Jika Liu Wu Hen bersedia mundur sekarang, saya tidak akan membunuhnya. Saya hanya bertemu dengannya sekali, dan di sana tidak ada dendam di antara kita, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Tuan Feng, apakah kamu tidak takut aku tidak akan memberimu batu mendalam sutra selatan? Jiru Yue tertegun dan menggunakan ini untuk mengancam Feng Wu Chen. Kondisiku sudah cukup baik. Jika Guru Istana Seratus Bunga berubah pikiran karena masalah ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia juga meletakkan pedang abadi di leher Liu Wu Hen. Melihat Feng Wu Chen meletakkan pedangnya, wajah Jiru Yue berubah drastis. Jika Feng Wu Chen pergi sekarang, Jiru Yue pasti akan mati jika dia tidak menyerahkan orang itu. Istana Seratus Bunga mungkin akan dianeksasi oleh kekuatan lain. Ini bukanlah akhir yang ingin dia lihat. Baiklah, saya berjanji kepadamu. Jiru Yue segera setuju. Dengan lambayan tangannya, sepotong batu dalam berwarna emas muda terbang menuju Feng Wu Chen. Liu Wu Hen, jika kamu ingin hidup, tunduklah padaku. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu tentang situasimu, kan? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Liu Wu Hen sedikit mengernyit dan memandang Feng Wu Chen dengan ekspresi rumit. 1698. Bagaimana Anda tahu? Liu Wu Hen mengerutkan kening dan bertanya. Dia seratus persen yakin bahwa dia tidak mengenal Feng Wu Chen, tetapi Feng Wu Chen mengetahuinya, yang sangat mengejutkannya. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Mereka bersaudara. Kamu membunuh guru Istana Seratus Bunga dan menyelamatkan Jiru Yan. Jika menurutmu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, aku tidak akan menghentikanmu. Liu Wu Hen mengerutkan kening lagi, tidak bisa berkata, Seratus Tuan Istana Bunga, pilih senjata abadimu. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin senjata abadi melayang di atas telapak tangannya. Pedang dan baju besi abadi. Jiru Yue memilih tanpa ragu-ragu, seolah dia sudah memilih. Liu Wu Hen memandang Feng Wu Chen dengan kaget, rasa tidak percaya terlihat di seluruh wajahnya. Seratus guru Istana Bunga, sejujurnya, tidak perlu memaksakan ajaran nenek moyangmu kepada murid-muridnya. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Jika kamu ingin membeli senjata abadi, datanglah ke kamar dagang dan temukan aku. Feng Wu Chen berkata dan terbang, diikuti oleh Su Feng. Feng Wu Chen tidak khawatir Liu Wu Hen akan mengambil kesempatan ini untuk mengancam Jiru Yue agar menyerahkan Jiru Yan. Jiru Yue mengerutkan kening, dan tatapan rumit muncul di mata indahnya. Aku akan mengampunimu kali ini. Huh. Liu Wu Hen melirik Jiru Yue, lalu terbang ke langit, terbang ke arah kiri Feng Wu Chen. Tuan Feng, Liu Wu Hen mengikuti kami. Apa maksud Anda dengan perkataan Anda kepada Liu Wu Hen tadi? Dalam perjalanan kembali ke kamar dagang, Su Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak tahu teknik apa yang dikembangkan Liu Wu Hen, tetapi ada racun yang sangat mengerikan di tubuhnya, dan sangat kuat. Secara logika, tidak mungkin dia bisa menekannya. Racun dengan budidayanya, tapi dia baik-baik saja. Racun apa? Su Feng bertanya dengan kaget dan penasaran. Saya tidak yakin. Saya harus memeriksanya terlebih dahulu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Ketika Feng Wu Chen dan Su Feng kembali ke kamar dagang, Liu Wu Hen juga mengikuti mereka masuk. Setelah memasuki istana Su Feng, Liu Wu Hen bertanya, Tuan Feng, Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Saya seorang alkemis. Saya dapat melihat kondisi Anda hanya dengan sekali pandang. Racun Anda sangat berlebihan. Jika Anda ingin hidup, Anda harus tunduk kepada saya. Dalam kondisi Anda saat ini, saya khawatir Anda tidak akan hidup. Mampu bertahan tiga hari, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Kamu mengancamku untuk menyerah. Apa menurutmu aku akan setia padamu? Liu Wu Hen bertanya dengan cemberut. Dengan sedikit bakatmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengikutiku. Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa tunduk padaku. Aku tidak membutuhkan kesetiaanmu. Saat aku pergi, kamu bisa memikirkan cara untuk suruh aku menerimamu, kata Feng Wu Chen dengan santai, kata-katanya sangat arogan. Tuan Feng, bukankah kamu terlalu sombong? Su Feng memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Feng Wu Chen berasal. Tunggu, kapan kamu berangkat? Tuan Feng akan pergi. Su Feng kaget. Liu Wu Hen adalah salah satu jenius terbaik di dunia roh bumi. Dia telah melangkah ke alam Raja Dewa Bintang Tujuh sebelum usia 30 tahun. Bisa dilihat betapa menakutkannya bakatnya. Wajah Liu Wu Hen sangat suram, tapi dia tidak membantah. Bagus. Saya setuju untuk tunduk kepada Anda, tetapi jika Anda tidak dapat menyembuhkan racun saya, saya pasti akan menggunakan racun saya untuk membunuh Anda. Anda bisa melihat racun di tubuh saya sekilas, jadi Anda harus tahu betapa kuatnya racun itu, kata Liu Wu Hen sengit. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, racunmu tidak berguna untukku. Ulurkan tanganmu dan keluarkan racunmu, kata Feng Wu Chen. Liu Wu Hen melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan lingkaran cahaya hijau muncul. Lingkaran hijau adalah racunnya. Saat lingkaran hijau menyebar, beberapa tanaman yang ditempatkan di istana Su Feng layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Racun macam apa ini? Su Feng sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia belum pernah melihat racun yang begitu mengerikan. Ini benar-benar mendominasi. Feng Wu Chen juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen melihat racun yang begitu mendominasi dan menakutkan. Liu Wu Hen berkata, ini adalah racun dari piton terbang sisik giok. Teknik budidaya yang saya kembangkan memerlukan racun untuk dikembangkan. Ini juga terkait dengan fisik saya. Untuk menemukan racun yang lebih kuat, saya pergi ke gunung roh binatang. Dari Master God World dan bertemu dengan piton terbang sisik giok. Meskipun saya selamat, saya diracuni. Perawakan. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Piton terbang bersisik giok adalah binatang buas kuno, peringkat ketiga di antara makhluk jiwa di dunia dewa. Dengan tingkat pengolahanmu, mustahil bagimu untuk kembali hidup. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lari. Bahkan apembangkit tenaga listrik dewa kaisar tidak bisa lepas dari kematian. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik dewa penguasa pun sangat takut dengan racun piton terbang sisik giok. Su Feng mengerutkan kening. Peringkat ketiga di antara makhluk jiwa. Feng Wu Chen terkejut. Liu Wu Hen menjelaskan, mungkin karena racun di tubuhku, tapi itu tidak membunuhku. Terlebih lagi, itu hanya di pinggiran gunung roh binatang. Aku tidak menyangka akan menemukannya. Kultifasimu meningkat begitu cepat mungkin karena racun piton terbang sisik giok, tapi itu juga menyebabkanmu diracuni. Agar kamu bisa selamat dari racun yang begitu mengerikan, hal itu harusnya berhubungan dengan fisikmu. Feng Wu Chen menebak. Tuan Feng benar. Saya memiliki fisik racun asura. Racun piton terbang sisik giok mengandung sejumlah besar energi beracun. Saya juga mengandalkan pemurnian energi ini untuk meningkatkan kultifasi saya. Kata Liu Wu Hen. Feng Wu Chen mendesak api hitam dan menjentikkan jarinya. Gumpalan api hitam terbang keluar. Api ilahi. Ekspresi Liu Wu Hen berubah drastis. Hampir dalam sekejap mata, racun hijau di telapak tangan Liu Wu Hen langsung dimakan. Kamu tahu cukup banyak. Kamu sebenarnya bisa mengatakan bahwa itu adalah api ilahi. Feng Wu Chen memandang Liu Wu Hen dengan heran. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan menarik api hitam itu. Racun piton terbang sisik giok mengandung energi yang sangat besar. Terlalu boros untuk melahapnya seperti ini. Liu Wu Hen buru-buru berkata, Tuan Feng, saya memiliki peta yang compang kemping di sini. Peta itu mencatat sejenis api ilahi. Peta, api ilahi. Feng Wu Chen tertegun, lalu dia buru-buru berkata, Cepat biarkan aku melihatnya. Sambil berpikir, peta compang kemping muncul di tangan Liu Wu Hen dan dia menyerahkannya kepada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen membukanya dan melihat. Karena petanya sudah tua dan compang kemping, dia tidak bisa lagi memahami kata-kata yang terekam. Dia hanya bisa melihat pegunungan yang buram. Ada lubang besar di posisi kunci dan hanya separuh pola api ungu yang terlihat. Api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Seru Tian Sha. Api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Untuk berseru Tian Sha, jenis api ilahi ini pasti sangat menakutkan. Chen, ini adalah api jiwa aneh yang memurnikan dunia. Peringkat kedua dalam daftar api ilahi. Tian Sha segera mengirimkan. Peringkat kedua, bukankah ini lebih menakutkan dari api hitam? Feng Wu Chen terkejut. Tuan Muda Chen, api jiwa pemurni dunia sedikit istimewa. Ia memiliki kesadaran dan kemauannya sendiri, yang setara dengan jiwa. Mengumpulkan sepuluh jenis api ilahi, mereka akan mampu menumbuhkan jiwa api. Bahkan seorang alkemis dewa agung pun tidak dapat bersaing dengan jiwa mereka. Terlebih lagi, api jiwa pemurni dunia memiliki jiwa api. 1699 Apa itu jiwa api? Feng Wu Chen sangat penasaran. Selain itu, ia mampu melawan jiwa alkemis tingkat dewa agung. Ini benar-benar gila. Jiwa api adalah jiwa utama dari api ilahi. Setelah jiwa api dipupuk, meskipun itu hanya tubuh jiwa, tidak ada yang bisa melukainya. Ini adalah tubuh jiwa yang paling menakutkan. Tian Sha mengirimkan suaranya. Bukankah itu berarti tubuh jiwa kebal? Feng Wu Chen terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa tubuh jiwa bisa sekuat itu. Namun, mengumpulkan sepuluh api ilahi hanyalah masalah waktu. Feng Wu Chen menghela nafas dan mengangkat bahu. Meski ingin mendapatkannya, peluangnya terlalu kecil. Termasuk Wu Huo, hanya ada empat api ilahi yang muncul di dunia dewa. Memang tidak mungkin tercapai. Namun, jika Anda dapat menemukan api jiwa pemurni dunia, itu mungkin dapat membantu Anda menemukan api ilahi lainnya. Sayangnya, Wu Huo tidak memiliki kesadaran. Jika tidak, ini dapat membantu Anda menemukan api ilahi lainnya. Tian Sha mengirimkan suaranya. Peta rusak tanpa petunjuk sama sekali. Mencarinya hanya membuang-buang waktu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar. Saya kebetulan mengetahui pegunungan buram di peta. Tian Sha mengirimkan suaranya. Oh, kamu tahu itu. Dimana itu? Feng Wu Chen dengan cepat bertanya. Itu ada di dunia dewa utama. Terlebih lagi, saya pernah ke tempat itu sebelumnya. Heaven Finn mengirimkan suaranya. Aku akan mengambil petanya. Feng Wu Chen tidak ragu-ragu memasukkan peta yang rusak itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan kabar baik Tian Sha, Feng Wu Chen tiba-tiba merasa api jiwa pemurni dunia sangat dekat dengannya. Itu hampir berada dalam jangkauannya. Dengan membalikkan tangannya, batu giok hitam itu muncul dari udara tipis. Feng Wu Chen berkata, mengingat situasimu saat ini, kamu hanya membutuhkan waktu paling lama tiga hari sebelum tubuhmu meledak dan kamu mati. Tingkat kultifasimu terlalu lemah. Kamu tidak akan bisa mengendalikan racun ini. Giok kuno ini dapat menyerap racun di tubuhmu. Kamu hanya perlu mengarahkan racunnya keluar. Saat racunnya sudah berkurang hingga tingkat yang bisa kamu kendalikan, berikan aku batu giok kuno itu. Kamu akan tinggal di kamar dagang selama beberapa hari. Feng Wu Chen menyerahkan giok hitam suram kepada Liu Wu Chen. Mata Su Feng melebar saat dia menatap setengah batu giok kuno. Dia berpikir dalam hati, harta macam apa ini? Ia sebenarnya memiliki jejak aura kuno. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Liu Wu Chen mengambil batu giok kuno itu dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Tapi begitu suara Liu Wu Chen turun, ekspresinya berubah dan dia berpikir dengan ngeri, itu menyerap energi beracun ku. Ya Tuhan, harta macam apa ini? Dia sebenarnya bisa dengan paksa menyerap energi beracun. Saya akan kembali ke hutan bambu dulu. Su Feng, Anda tinggal di sini dan bersiap untuk menjual pil. Pada saat yang sama, selidiki orang-orang yang datang ke kamar dagang untuk menimbulkan masalah. Feng Wu Chen berdiri dan meninggalkan istana. Ya, Tuan Feng. Su Feng berkata dengan hormat. Melihat sosok Feng Wu Chen yang akan pergi, Liu Wu Hen berpikir, batu mendalam sutra selatan adalah bahan pemurnian artefak. Apakah dia juga seorang pemurni artefak? Identitas seorang alkemis ganda tidaklah sederhana. Dia dapat dengan santai mengeluarkan lebih dari selusin benda abadi dan bubuk obat yang diciptakan oleh Lord Soul Destroyer. Siapa sebenarnya Tuan Feng ini? Liu Wu Hen sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wu Chen. Kakak tertua, Tuan Feng telah keluar. Ikuti dia. Jangan beritahu dia dulu. Selain kita, pasti ada orang lain yang diam-diam mengawasinya. Begitu Feng Wu Chen meninggalkan kamar dagang, orang-orang yang mengawasi Feng Wu Chen segera mengikutinya. Di sudut jalan, beberapa mata pria mengikuti Feng Wu Chen saat dia berjalan melewati mereka. Mereka semua melihat punggung Feng Wu Chen, lalu bangkit dan mengikutinya. Chen, kamu meminta Su Feng untuk menyelidiki orang-orang itu. Sepertinya kamu sudah menduganya. Tian Sha tiba-tiba mengirimkan suaranya. Feng Wu Chen perlahan terbang dan berkata, bukankah prediksiku sudah terkonfirmasi sekarang? Saya tidak percaya ada orang yang meragukan bubuk obat sekuat itu, kecuali seseorang yang ingin membunuh saya. Saya ingin tahu siapa yang ingin membunuh saya. Aku khawatir istana awan suci terlibat. Tian Sha mengirimkan suaranya. Setelah meninggalkan Incloud City, ketika Feng Wu Chen memasuki hutan bambu di belakang gunung, tiga orang muncul dalam sekejap dan menghentikan Feng Wu Chen. Roh ilahi bintang dua dan bintang tiga. Feng Wu Chen dapat mengetahui basis budidaya mereka secara sekilas. Siapa kamu? Feng Wu Chen bertanya tanpa ekspresi. Nak, serahkan formula bubuk dewa misterius, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Roh ilahi bintang tiga yang memimpin berkata dengan dingin. Dia telah mengaktifkan vitalitas ilahi miliknya. Jadi, kamu di sini untuk mencari formulanya. Kamu pasti ada hubungannya dengan orang-orang yang membuat masalah di kamar dagang dan menyebarkan bubuk obat palsu, kan? Katakan padaku siapa yang menyuruhmu datang, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Feng Wu Chen mencibir, dan aura pembunuh dingin yang menggigit terpancar darinya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen membuat gerakan meraih, dan pedang abadi muncul dari udara tipis. Tubuh tertinggi dan vitalitas ilahinya diaktifkan pada saat yang sama, dan aura yang mendominasi melonjak. Roh ilahi bintang dua, bukankah dia hanyalah jenderal ilahi bintang sembilan? Ekspresi ketiganya berubah. Domein Tuhan. Feng Wu Chen menggeram pelan, dan hembusan angin menyapu, menyebabkan hutan bambu bergoyang. Kekuatan tempurnya tiba-tiba meroket, dan dia langsung melonjak ke level roh ilahi bintang tiga. Roh ilahi bintang tiga, ekspresi ketiganya berubah lagi. Bukankah anak ini adalah jenderal ilahi bintang sembilan? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi roh ilahi bintang dua? Kekuatan tempurnya bahkan meningkat satu bintang. Pasti ada kesalahan. Kekuatannya sangat mendominasi. Untungnya, sesepu cukup bijaksana untuk mengirim kita ke sini. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menghadapi anak ini. Para pembudidaya yang bersembunyi di kegelapan juga sangat terkejut. Dengan pedang abadi di tangan, Feng Wu Chen segera menggunakan teleportasi untuk menyerang. Teleportasi tidak mungkin dilawan oleh musuh. Desir, desir. Saat pedang itu berkilat, kepala dua kultifator roh ilahi bintang dua terbang dalam sekejap, dan darah muncrat. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan macam apa ini? Pria yang memimpin sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah, dan rasa dingin menyebar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Para pembudidaya yang bersembunyi di kegelapan langsung membatu, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai bahwa seorang kultifator roh ilahi bintang dua memiliki kekuatan yang begitu aneh. Dia memberi mereka kesan bahwa dia adalah seorang ahli puncak. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Siapa yang mengirimmu kesini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Pedang abadinya diarahkan ke dada pria yang ketakutan itu. Gerguk. Pria itu sangat ketakutan hingga dia mengompol. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia menelan ludahnya ketakutan. Meskipun dia bukan roh ilahi bintang tiga, dia masih terpana oleh kecepatan mengerikan Feng Wuchen. Desir. Pria itu tidak berbicara lama. Feng Wuchen menusup jantungnya tanpa ragu-ragu. Chen, sepertinya tujuan mereka adalah formulanya, Tian Sa mengirimkan suaranya kepadanya. Mereka tidak punya jawaban yang kuinginkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Feng Wuchen melihat ke suatu tempat di hutan bambu, dan bertanya sambil tersenyum dingin. Merasakan tatapan dingin Feng Wuchen, salah satu ekspresi pria itu berubah drastis. Dia berkata dengan ngeri, ini buruk. Dia menemukan kita, semuanya, hati-hati. Desir. Desir. Feng Wuchen adalah orang pertama yang menyerang dengan pedang abadinya. Dia secepat kilat. Saat pedang itu berkilat, salah satu mata pria itu melebar, dan luka berdarah muncul di lehernya. Lalu, dia jatuh ke tanah. Apa? Kecepatan yang sangat mengerikan, para penggarap lainnya ketakutan sampai-sampai hati mereka gemetar. 1700. Tidak ada aliran udara atau fluktuasi energi sama sekali. Ini terlalu aneh. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Bahkan kami tidak menyadarinya sama sekali. Identitasnya sangat tidak biasa. Apakah dia monster? Tiga orang yang menghindari serangan itu terkejut dan tidak percaya. Teknik gerakan anak ini aneh, tapi dia hanya memiliki kekuatan tempur Dewa Bintang Tiga. Dia tidak bisa menembus pertahanan kita dengan memadatkan esensi ilahi untuk perlindungan. Dewa Bintang Empat yang memimpin berteriak dan segera memadatkan perisai energi esensi ilahi. Perlindungan esensi ilahi. Tiga Dewa Bintang Tiga lainnya berteriak pada saat yang sama, dan aura yang kuat melonjak. Menyerang. Dewa Bintang Empat yang memimpin berteriak dengan dingin dan menyerang Feng Wu Chen. Tiga lainnya juga menyerang dengan agresif. Chen, hati-hati. Aku belum memulihkan kekuatanku dan tidak bisa membantu Chen. Suara serius Tian Sa terdengar. Dalam beberapa napas, Dewa Bintang Empat yang memimpin mendekati Feng Wu Chen dengan ganas dan melancarkan serangan telapak tangan. Menghadapi kekuatan Dewa Bintang Empat, Feng Wu Chen tahu bahwa dia tidak bisa menghadapinya secara langsung, jadi dia menghindar dengan tegas. Ledakan. Telapak tangan Dewa Bintang Empat mendarat dengan ledakan keras, dan sebuah lubang besar terbentuk di lumpur. Daun bambu berterbangan kemana-mana, dan kekuatan penghancurnya sangat dahsyat. Teknik gerakan macam apa itu? Dewa Bintang Empat mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Feng Wu Chen, yang anehnya muncul tidak jauh dari situ. Telapak tangannya hanya mengenai udara. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menembus perlindungan esensi ilahinya, kata Feng Wu Chen pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Kemudian, tatapan dinginnya beralih ke tiga Dewa Bintang Tiga lainnya. Sambil berpikir, dia berteleportasi. Oh tidak, hati-hati, Dewa Bintang Empat tiba-tiba berteriak ketika dia merasakan niat Feng Wu Chen. Seperti yang diharapkan. Detik berikutnya, Feng Wu Chen muncul di depan Dewa Bintang Tiga dan menikam pedang dewa di tangannya dengan kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Denting. Feng Wu Chen menikam dengan pedangnya, tetapi pedang itu diblokir oleh perisai energi. Setelah serangan Feng Wu Chen mendarat, Dewa Bintang Tiga akhirnya menyadari kehadiran Feng Wu Chen dan terkejut. Untungnya, perlindungan esensi ilahi memblokir pedang Feng Wu Chen. Huff, kekuatan tempurmu hanya meningkat melalui cara yang tidak lazim. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan perlindungan esensi ilahi saya? Pria Bintang Tiga itu berkata dengan dingin, menyatukan kedua tangannya, mendesak esensi ilahi dengan sekuat tenaga. Bahkan jika aku menggunakan metode yang tidak lazim untuk meningkatkan kekuatan bertarungku, aku masih lebih kuat darimu. Feng Wu Chen mencibir, dan kekuatan pedangki yang sangat sombong tiba-tiba meletus. Apa? Ekspresi Pria Bintang Tiga itu berubah drastis. Ledakan. Retakan. Uh! Sinar pedang tirani langsung menembus penghalang energi. Pedang Feng Wu Chen menembus jantung pria itu, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Pria Bintang Tiga itu tidak dapat mempercayainya. Dewa Bintang Tiga sejati sebenarnya bukan tandingan Dewa Bintang Tiga yang mengandalkan cara-cara yang tidak lazim untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Adik laki-laki Liu. Bajingan. Kembali dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkan dia mengalahkan kita satu per satu. Pria Bintang Empat itu tiba-tiba berteriak. Dia masih relatif tenang. Sudah terlambat. Feng Wu Chen berkata dengan dingin sambil mengaktifkan teleportasi sekali lagi. Set. Dalam sekejap mata, hati Dewa Bintang Tiga lainnya tertusuk oleh Feng Wu Chen. Perlindungan esensi ilahi tidak dapat menahan pedangki Feng Wu Chen yang sombong sama sekali. Mata Pria Bintang Tiga itu melebar sambil memegangi lehernya dengan kedua tangannya. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan dan ketidakpercayaan. Dasar bocah. Aku akan mencabik-cabikmu. Pria Bintang Empat itu sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak. Kembali ke belakang. Jangan biarkan dia mendekat. Pria Bintang Empat itu berteriak dengan marah. Tatapan pembunuhnya tertuju pada Feng Wu Chen. Apakah begitu? Feng Wu Chen berteleportasi, dan kekuatan waktunya meluas. Ekspresi Pria Bintang Tiga itu berubah drastis. Dia merasakan kekuatan pengikat yang kuat mengikatnya, menyebabkan gerakannya melambat. Pria Bintang Empat itu juga merasakannya. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan segera mengaktifkan esensi ilahi miliknya untuk membebaskan diri. Set. Pada saat itu, pedang abadi Feng Wu Chen tanpa ampun telah menebas leher Pria Bintang Tiga itu. Bajingan. Keempat muridnya terbunuh. Pria Bintang Empat itu sangat marah. Ekspresinya ganas saat dia mengertakkan gigi. Kamu yang terakhir tersisa. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Feng Wu Chen mencibir sambil menatap Pria Bintang Empat itu dengan tatapan dingin dan mematikan. Dasar bocah, Pria Bintang Empat itu berharap dia bisa mencabik-cabik Feng Wu Chen. Namun, dia saat ini diliputi ketakutan terhadap Feng Wu Chen. Dia sudah berpikir untuk mundur. Keberadaan Feng Wu Chen membuatnya merasa tidak berdaya. Dia belum pernah melihat Dewa Bintang Tiga yang begitu menakutkan sebelumnya. Dia juga tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wu Chen. Pria Bintang Empat itu terbang dengan tegas. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu, Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina. Sayangnya budidayanya terlalu lemah. Kalau tidak, manusia Bintang Empat itu tidak akan selamat. Mereka seharusnya menjadi murid dari suatu vaksi, pikir Feng Wu Chen dalam hati sambil dengan cepat mengambil cincin penyimpanan keempat pria itu. Yang membuat Feng Wu Chen kecewa, tidak ada satupun batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Hanya ada beberapa ratus batu spiritual ilahi bermutu tinggi. Sisanya semuanya sampah. Chen harus meningkatkan level kultifasinya sesegera mungkin. Jika dia berhasil menembus Bintang Tiga lebih awal, dia tidak akan bisa melarikan diri, kata Tian Sha. Saya tahu. Saya sudah menyiapkan bahan untuk menyempurnakan ruang budidaya. Saya akan mulai berkultifasi dalam beberapa hari. Feng Wu Chen tidak sabar untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Desir, desir, desir. Saat ini, terjadi ledakan keras. Lusinan pedang energi meluncur menuju Feng Wu Chen seperti pisau panas menembus mentega. Dewa Bintang Empat Wajah Feng Wu Chen menjadi gelap saat dia segera menghindar. Kemanapun pedang energi tirani lewat, hutan bambu akan hancur. Desir, desir, desir. Tak lama kemudian, lima pria muncul. Masing-masing tampak garang, dan ada senyuman sinis di wajah mereka. Berat, kamu tidak lemah, kata salah seorang pria sambil tersenyum menjemoh. Chen, mundur. Kamu bukan tandingan mereka, Tian Sha berkata secara telepati. Siapa kalian? Feng Wu Chen memandang kelima pria itu dan bertanya. Kami di sini untuk membunuhmu. Pria Bintang Empat lainnya mencibir. Hanya kekuatan tempur Bintang Tiga. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Lihatlah betapa arogan dan percaya diri kamu. Jika kamu punya nyali, beritahu aku dari vaksi mana kamu berasal. Feng Wu Chen mengangkat bahu dengan ekspresi jijik. Karena kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini, kami akan memberitahumu sebelum kamu mati. Dengar, kami dari kuil lohun. Salah satu pria bintang lima berkata dengan bangga. Jadi kamu dari kuil lohun. Aku akan mengingatnya. Kita akan bertemu lagi. Feng Wu Chen mencibir saat aura pembunuh melintas di matanya yang gelap. Kita akan bertemu lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Salah satu dari pria bintang empat itu berkata dengan nada menghina. Jika saya ingin pergi, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikan saya, kata Feng Wu Chen dengan arogan, penuh percaya diri pada teleportasi. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Teriak pemimpin pria bintang lima dengan dingin. Dia segera menginjak tanah dan menembak dengan aura yang agung. Anak nakal. Mati. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Mereka berempat menyerang satu demi satu. Kembalilah dan beritahu guru kuilmu bahwa aku, Feng Wu Chen, akan meratakan kuil lohunmu dalam waktu setengah bulan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, sosok Feng Wu Chen menghilang secara misterius tanpa jejak. Terima kasih telah menonton.